Halo guys, kembali lagi di channel Mager Nonton. Dan kali ini bersama gue Nandi, gue yang akan nemenin kalian selama video ini diputar. Jadi, kali ini gue akan mengulas alur cerita dari film yang berjudul Quarantine. Film ini dirilis pada tahun 2008 dan film ini adalah remake dari sebuah film yang berjudul Wreck. Dan dirilis pada tahun 2007. Jujur aja ya, film ini berhasil bikin kaki gue gemeter pas nonton film ini. Dan film ini tuh berhubungan sama virus menular yang sangat mengerikan. So, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai pembahasannya. Film dimulai dengan menampilkan seorang reporter wanita bernama Angela. Yang sedang melakukan kegiatan meliput di salah satu kantor pemadam kebakaran di kota Los Angeles. Dan ia pun hanya didampingi dengan seorang kameramen yang bernama Scott. Sepanjang film ini, kita akan menonton apapun yang terjadi di depan kamera liputan ini. Angela pun melakukan beberapa wawancara dengan kepala pemadam kebakaran di sana, yaitu Rob. Rob pun berkata, tugas pemadam kebakaran sekarang ini tidak hanya berkaitan dengan pemadamkan api. Tapi mereka juga banyak mendapatkan tugas sepanggilan darurat seperti hal medis dan lainnya. Setelah itu, Rob dan Angela berkeliling di dalam kantor pemadam kebakaran tersebut. Saat menuju ke ruang makan, Angela pun diperkenalkan dengan dua orang pemadam. Yang bernama Jack dan juga Fletcher. Mereka bertiga pun melakukan room tour lagi sepanjang liputan di dalam kantor pemadam kebakaran ini. Angela pun berkata, Liputan ini akan menjadi sangat menarik apabila ada panggilan darurat. Agar kami dapat meliput dan merekamnya dengan penuh adrenalin. Dan benar saja, saat Angela ingin masuk ke salah satu kamar pemadam, tiba-tiba siri melalurat pun berbunyi. Dan ia pun langsung berlari menuju ke bawah untuk segera masuk dan ikut dalam aksi penyelamatan ini. Terlihat sekali, Angela sangat antusias dan girang untuk meliput aksi ini. Scene berikutnya, mereka sudah tiba di sebuah gedung di mana panggilan darurat itu berasal atau 911. Di sini terlihat bahwa situasi di sekitar tempat itu sepi sekali dan hanya ada satu mobil polisi yang terparkir di sana. Sudah jelas, ini bukan kasus kebakaran. Mereka pun langsung turun dari mobil dan mereka disambut oleh seorang kakek yang ternyata kakek tersebut adalah pelapor dalam panggilan darurat ini. Saat mereka masuk, ternyata sudah banyak sekali para penghuni apartemen tua yang sudah menunggu di lantai dasar. Dan mereka pun berkata bahwa mereka mendengar suara teriakan wanita yang sangat keras dari lantai dua, yang di mana adalah kamarnya nenek Espinoza. Dan tidak lama kemudian, betul saja ada satu polisi yang turun, sebut saja nama polisi ini Thomas. Lalu Thomas bersama Jack, Fletcher, Angela, dan Scott naik ke atas. Saat tiba di atas, mereka langsung mencoba masuk ke kamarnya nenek Espinoza. Di sini terlihat ada satu polisi lagi yang sedang mengetok pintu kamar nenek itu. Sebut saja nama polisinya adalah Billy. Billy pun mencoba berkomunikasi dengan nenek Espinoza, tapi si nenek tidak memberikan jawaban sedikitpun. Mereka pun mencoba membuka pintu kamar nenek tersebut, namun terkunci dari dalam. Si kakek pelapor pun berkata bahwa ia memiliki kunci cadangan, namun tetap saja sekali lagi pintu itu masih terkunci. Dan ternyata, pintu itu juga digembok dari dalam. Mau tidak mau, Jack si pemadam pun mendobrak pintu tersebut. Dan akhirnya pintu pun berhasil terbuka dan mereka mencoba masuk dengan perlahan. Di sini suasana udah gak enak banget sih. Saat berjalan masuk, mereka pun terkejut karena ada satu anjing coklat yang berlari keluar dari kamar tersebut. Di sini sudah terlihat jelas nenek Espinoza yang sedang berdiri di tengah kamar yang sangat gelap dan wajahnya pun tidak terlihat. Nenek Espinoza ini terlihat seperti orang yang merasa gugup dan gelisah. Dan dalam keadaan gelap, terlihat juga mulut nenek Espinoza yang mengeluarkan busa dan kulitnya yang berwarna pucat dengan baju penuh darah. Gua pun gak tahu apa yang sebenarnya terjadi sama si nenek. Namun tiba-tiba, ia pun menggigit leher Thomas dan mengoyaknya sampai robek. Situasi pun semakin kacau. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan si nenek ini. Lalu, Jack dan Billy si polisi pun bergegas menggotong Thomas ke bawah. Sedangkan Fletcher bersama seorang perawat tetap berada di kamar dan menahan si nenek ini agar tidak menyerang siapapun. Terlihat sekali Thomas sudah terluka parah di lehernya dan banyak darah. Dan untungnya ada seorang dokter. Tapi pria ini adalah dokter hewan. Namun dalam keadaan seperti ini, tetap saja dibutuhkan. Para penghuni apartemen ini pun panik dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Billy dan Jack disini mencoba keluar dan minta pertolongan ambulans untuk membantu mereka. Tapi, pintu apartemen itu malah terkunci. Entah apa yang terjadi, gua pun bertanya-tanya kenapa mereka dikunci dari luar. Padahal banyak sirine polisi dan ambulans yang berada di depan. Mereka pun semakin panik dan bertengkar satu sama lain. Mereka pun mencoba mencari pintu keluar lainnya dan si kakek pelapor menunjukkan arah ke suatu ruangan. Yang ternyata ruangan tersebut adalah ruangan produksi kain. Tiba-tiba, Fletcher terlempar dari lantai dua dengan kepala yang sudah bocor dan leher yang terkoyak. Tapi untungnya, denyut Nadi Fletcher masih berdetak. Angela dan Scott si kameramen yang penasaran pun mencoba untuk naik lagi ke lantai dua. Saat masuk ke kamar nenek Espinoza, tiba-tiba seorang perawat sekaligus penghuni apartemen tersebut berlari dan jatuh seketika. Jack dan Billy pun datang menyusul dan berkata bahwa ia sudah tewas. Nenek Espinoza pun semakin brutal dan ganas. Terlihat ia semakin tidak terkendali dan banyak sekali darah di baju serta mulutnya. Billy si polisi pun memerintah nenek tersebut untuk angkat tangan dan jangan bergerak. Si nenek malah berlari dan ingin menyerang mereka. Billy pun langsung menembak nenek itu dan pada akhirnya nenek Espinoza pun terjatuh. Di sini gua ragu, si nenek udah tewas atau belum. Soalnya si nenek udah kayak bukan manusia lagi sih, jadi biasanya nyawanya kayak nyawa kucing ya. Scene berikutnya, Jack dan Angela mencoba untuk memberitahu penghuni kamar untuk turun ke bawah dan mengungsi. Saat masuk ke salah satu kamar, terlihat ada seorang nenek yang sedang terduduk sambil menonton siaran semut. Di sini firasat gua agak gak enak lagi sih. Lalu, Jack dan Angela pun mendekati nenek tersebut. Benar aja, nenek tersebut terlihat sakit parah karena mengeluarkan busa dari mulutnya dan kulitnya berwarna pucat. Lalu nenek itu pun dibawa ke bawah oleh Angela dan juga Jack. Sedangkan Scott, ia melihat seekor tikus yang berlari dan menghampirinya. Secara refleks, Scott langsung menginjak tikus tersebut sampai hancur. Ia pun heran mengapa tikus itu menghampirinya. Saat tiba di ruangan produksi kain, mereka mencoba keluar dari pintu di sana. Namun saat ingin keluar, mereka malah dihadang oleh para polisi bersenjata dan diperintahkan harus tetap berada di dalam apartemen tersebut. Ini asli sih, gua bingung banget kenapa mereka dikurung begini ya. Padahal kan niat mereka membantu gitu ya. Ini sih bener-bener definisi suai yang sebenar-benarnya. Semua pintu keluar pun udah disegel sama para polisi dengan barikade dan mereka diberitahu bahwa akan ada dua dokter yang akan dikirim untuk masuk ke apartemen tersebut. Mereka pun penasaran dan mencoba untuk keluar melalui jendela atas. Namun tetap saja, lagi-lagi ada polisi bersenjata dengan helikopter yang melarang mereka untuk keluar. Mereka pun bertengkar dan menuduh Billy si polisi mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Billy menegaskan bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang ini. Angela pun melakukan liputan lagi dan berkata bahwa sekarang sudah jam setengah dua pagi. Dan para polisi di luar sana tidak memberitahu alasan mengapa mereka dikunci. Seluruh akses telepon, walkie-talkie, internet kabel gedung juga dimatikan. Angela pun melakukan wawancara dengan seorang anak perempuan berumur lima tahun yang bernama Brianna. Di sini Brianna juga terlihat sakit dengan kulit yang pucat dan mata yang bengkak. Angela pun bertanya, Brianna, di sini kamu tinggal dengan siapa? Brianna pun menjawab, ia tinggal dengan ayah, ibu, dan anjingnya yang bernama Max. Namun, si Angela berkata bahwa ia tidak melihat Max dan bertanya di mana si Max. Brianna pun berkata, ayahnya sedang membawa Max ke dokter hewan karena ia sakit. Dan terlihat juga di sebelah Brianna ada ibunya si anak kecil tersebut. Singkat cerita, seorang dokter hewan itu pun seperti sadar akan sesuatu. Ia berkata bahwa orang-orang yang sakit ini memiliki ciri-ciri yang sama, di mana air mata dan kelenjar liurnya terus mengalir, tidak bisa menelan ataupun berbicara, mengalami demam, linglung, kelumpuhan, dan juga mengigau. Kemudian dokter hewan itu berkata bahwa ini semua adalah gejala rabies. Ia pun mengaku belum pernah melihat virus rabies tersebut terjadi pada manusia. Dan ia berkata bahwa pada normalnya gejala rabies pada hewan butuh waktu berbulan-bulan untuk muncul. Tapi ini hanya hitungan menit dan rabies tidak pernah secepat ini. Dan dokter hewan itu pun berkata bahwa rabies ini dapat menular melalui segala sesuatu yang basah, seperti darah, air liur, selaput lendir, dan jika terkena darah mereka yang sakit dan masuk melalui luka, mulut, atau mata, maka dipastikan mereka yang terkena akan tertular rabies. Lebih parahnya lagi, penyakit ini tidak ada obatnya. Lalu, dua orang penghuni mencoba untuk naik ke kamarnya untuk mencari tahu apa yang sedang diberitakan di TV. Karena mereka menggunakan antena TV biasa, bukan TV kabel. Seketika, Angela dan Scott pun ikut naik ke atas. Dan saat mereka naik, ada seekor anjing yang mengeluarkan busa di mulutnya dan menggonggong ke arah mereka. Sialnya, anjing itu langsung menyerang salah satu penghuni yang keluar dari lift dan mereka pun menutup lift tersebut. Saat sampai di kamar, mereka menyetel TV dan menonton berita dan dikatakan bahwa di berita tersebut, para polisi telah mengevakuasi seluruh orang di dalam apartemen. Mereka pun langsung bingung, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa para polisi dan pemerintah berkata seperti itu di siaran TV? Tidak lama kemudian, listrik di apartemen mereka dimatikan dari luar. Dan keadaan menjadi sangat gelap. Namun tiba-tiba, terdengar ada suara langkah kaki yang sedang berjalan. Dan benar saja, ada seorang yang sudah terinfeksi dan menyerang si pemilik kamar. Scott pun langsung menghantam kepala orang yang terinfeksi tersebut sampai pecah menggunakan kamera. Ya, di sini gue bingung sih, kenapa kameranya kuat banget gitu loh ya. Dan Angela pun yang kaosnya dipenuhi darah tidak ingin menanggung resiko. Ia langsung membuka kaosnya agar tidak terinfeksi. Kemudian, mereka semua berkumpul di ruangan produksi kain dan berdiskusi satu sama lain. Mereka melakukan absensi untuk mengetahui siapa yang belum dievakuasi. Di apartemen ini terdiri dari 4 lantai. Yaitu lantai dasar, 2, 3, 4, dan loteng paling atas. Masing-masing lantai ada 3 unit kamar dan di loteng hanya ada 1 kamar. Billy pun bertanya, siapa yang menghuni lotengnya? Si kakek pelapor pun menjawab, ada seorang pria dari Boston dan ia menyewanya. Namun selama berbulan-bulan ini, ia tidak pernah melihatnya. Lalu tidak lama kemudian, ada 2 orang dokter dengan pakaian medis yang lengkap masuk melalui pintu utama. Angela pun melakukan liputan seperti biasanya. Kedua orang dokter tersebut masuk ke ruangan produksi kain bersama Jack, Billy, dan si dokter hewan. Angela pun mencoba mengintip-ngintip agar kamera dapat meliput. Tapi tidak diizinkan. Saat mengintip, terlihat bahwa Fletcher langsung diborgol. Dan tidak lama kemudian, salah satu dokter mengeluarkan bor. Gue pun bingung bor ini buat apa. Ternyata tujuannya adalah untuk mengebor kepala Fletcher. Dengan tujuan untuk mengambil sampel sel otaknya si Fletcher. Saat itu juga Fletcher tiba-tiba terbangun dan menggigit salah satu dokter di lehernya. Dan situasi menjadi kacau. Jack, Billy, dan salah satu dokter pun berhasil keluar. Tapi si dokter hewan masih berada di dalam dan memohon untuk dibukakan pintu. Karena ia tidak tergigit. Tapi si dokter rese yang baru datang ini malah menahan pintu tersebut dan berkata bahwa dokter hewan tersebut sudah digigit. Dokter hewan itu kasian banget sih asli. Dia tetap berkata bahwa ia tidak tergigit dan kalian semua salah. Pada akhirnya, si dokter hewan harus digigit dan tewas di tempat. Si dokter yang menahan pintu itu pun langsung diajak berantem oleh Jack. Billy pun mengancam dokter tersebut untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Dokter itu berkata bahwa ia mendapat telpon dari dokter hewan di luar yang menangani anjing sakit. Dan tiba-tiba anjing tersebut menyerang hewan lain. Dalam waktu satu jam, semua hewan yang terluka menunjukkan agresivitas yang sama. Dan dokter itu pun berkata, kalung yang berada di leher anjing tersebut itulah yang membawa mereka sampai di apartemen ini. Angela pun bertanya, apakah nama anjingnya adalah Max? Dan dokter itu pun menjawab, iya. Seketika, semua mata langsung menuju ke Brianna dan ibunya. Namun, ibunya tetap mengelak dan berkata bahwa si Max hanya sakit bronkitis. Tidak lama kemudian, Brianna langsung menggigit leher ibunya sendiri lalu menjadi agresif. Dan Brianna lari ke atas. Ibunya pun langsung diborgol di tangga. Dan dokter itu pun langsung menyerahkan sebuah suntikan dan menyuruh Jack untuk menyuntik gadis tersebut apabila tertangkap. Billy, Jack, Angela, dan Scott langsung bergegas naik ke atas. Mereka pun kembali masuk ke kamarnya nenek Espinoza. Brianna pun terlihat sedang berdiri secara creepy. Dan tiba-tiba, ia langsung menggigit leher Billy. Dan Billy pun menyuruh Jack, Angela, Scott untuk lari dan pergi. Saat mereka ingin pergi, tiba-tiba ada satu orang terinfeksi yang mencoba untuk menyerang mereka dan Jack pun langsung memukul orang tersebut menggunakan palu. Mereka pun berlari ke bawah, namun orang-orang yang di bawah malah lari ke atas. Karena orang-orang yang terinfeksi di ruangan produksi kain berhasil keluar. Si dokter malah kabur ke atas dan meninggalkan mereka. Jack, Angela, dan Scott pun langsung lari ke atas karena pintu ruangan tersebut sudah tidak bisa ditutup lagi. Ibunya Brianna dalam keadaan terborgol pun harus ditinggal. Karena sudah terlanjur digigit Brianna juga kan. Tidak lama kemudian, ibunya Brianna pun digigit lagi oleh si dokter hewan. Keadaan pun semakin kacau. Gak ada yang bisa mengontrol lagi apartemen ini. Kemudian, mereka pun bertemu dengan si kakek pelapor dan istrinya. Bersama dua orang penghuni lainnya di suatu ruangan pojok. Mereka yang mengunci diri di dalam ruangan tersebut pun bingung harus bagaimana lagi. Gak bisa keluar apartemen, di dalam apartemen juga banyak zombinya. Jack pun bertanya ke masing-masing mereka. Apakah mereka tergigit? Dan mereka semua menjawab, tidak. Namun, si cewek yang duduk ini mencurigakan dan tampaknya berbohong. Tidak lama kemudian, ada si dokter yang kabur dan mengaku sudah tergigit. Jack pun langsung menghajarnya dan meninggalkannya. Angela pun menunjuk ke arah cewek yang duduk dan berkata bahwa cewek itu sudah berdarah. Keadaan pun semakin panik. Jack yang ingin membunuh cewek tersebut dilarang oleh ayahnya. Dan si ayah pun langsung membuka jendela dan mencoba keluar dari apartemen tersebut. Tapi hasilnya, ia malah ditembak. Si kakek pelapor ini mengatakan bahwa ada pipa pembuangan di bawah tanah yang terhubung ke selokan. Ia pun berkata, kuncinya ada di kamar si kakek tersebut. Tidak lama kemudian, si kakek malah diserang dari pintu kaca belakang dan digigit oleh si dokter. Jack, Angela, dan Scott pun mengajak istri si kakek untuk lari. Tapi ia malah tidak mau. Dan akhirnya ia digigit oleh si cewek yang sudah berdarah tadi. Akhirnya, hanya Jack, Angela, dan Scott saja yang masih hidup. Mereka pun mencoba ke kamar si kakek. Tapi Jack lupa ia menaruh daftar penghuninya ada di mana. Mereka pun mencoba mengingat kamar si kakek ada di lantai berapa dan di unit berapa. Akhirnya, si Angela mengajak mereka untuk ke kotak surat yang ada di lantai dasar. Agar mereka bisa mengetahui berapa nomor kamar si kakek tersebut. Dan saat mereka ke bawah, mereka harus menghadapi zombie yang menyerang mereka. Mereka pun sudah terlalu panik saat mencari. Dan akhirnya, ditemukan kamar si kakek yang bernama Yuri Ivanov ada di lantai 3B. Dan tiba-tiba, ibunya Brianna pun sudah menjadi zombie. Tapi untungnya, tangannya sudah diborgol. Dan mereka pun bergegas naik lift dengan menggunakan listrik darurat. Ini bener-bener sih. Gue pas nonton ini udah berasa ada di situ juga. Lift pun berhenti di lantai 2 dan mereka harus menghadapi zombie lagi. Akhirnya, mereka menggunakan tangga ke atas dan tentunya masih banyak zombie. Saat berada di kamar si kakek, mereka langsung mencari-cari kucinya dengan keadaan yang sangat gelap. Tapi untungnya, si Angela menemukan banyak kunci dan langsung membawa kunci tersebut. Jack, Angela, dan Scott pun mencoba mengatur strategi sebelum keluar kamar. Dan Jack pun berkata bahwa mereka harus bergerak cepat karena mereka harus menuruni 3 lantai dan menuju ke ruang bawah tanah. Saat mereka keluar, si Jack malah terkena gigit dan harus tewas di tempat. Kali ini, tinggal Angela dan kameramennya aja yang masih hidup. Mereka pun bingung dan gak memungkinkan untuk pergi ke bawah karena masih harus melewati 3 lantai lagi. Akhirnya, mereka berdua lari ke loteng paling atas. Dengan banyak sekali zombie yang mengejar, Angela pun mencoba semua kunci tersebut. Lampu kamera Scott pun sudah mulai kedap-kedip yang membuat Angela kesulitan untuk membuka pintu tersebut. Billy yang sudah terinfeksi pun mengejar mereka dan untungnya mereka berhasil masuk ke dalam ruangan di loteng tersebut. Saat ini, mereka berdua berada di loteng paling atas. Mereka pun gak tahu ini ruangan apa. Mereka pun berkeliling-keliling dan terlihat banyak sekali kandang-kandang hewan seperti tikus dan hewan lainnya. Di sini gua sadar sih, ruangan ini juga gak beres. Mereka pun membaca sebuah potongan koran yang ditempel dengan tulisan Organisasi Rahasia Bicara Tentang Virus Akhir Zaman dan Laboratorium Senjata di Bobol. Angela yang sudah trauma dan gugup pun terlihat tidak tenang. Saat mereka melihat-lihat, mereka pun menemukan sebuah rekorder tua. Angela yang penasaran pun langsung menyalakan rekorder tersebut. Dan di sini terdengar suara yang sangat aneh. Dengan bahasa yang aneh juga. Dan terdengar seperti bukan suara manusia normal. Sialnya, lampu Scott pun tidak bisa hidup lagi. Dan pada akhirnya, ia harus menyalakan night vision di kamera. Angela yang tidak dapat melihat apa-apa pun mencoba berdampingan dengan Scott. Tapi tiba-tiba, Scott melihat ada sesuatu yang berlari dari salah satu ruangan di loteng tersebut. Mereka berdua pun diam dan ketakutan. Sosok itu pun mencoba mencari mereka, namun tidak dapat melihat mereka dalam keadaan gelap. Sumpah sih, ini ngeri banget. Sosoknya pun bukan kayak manusia lagi. Udah setengah jadi-jadian gitu sambil bawa palu. Scott yang penasaran pun mencoba mengarahkan kameranya ke sosok tersebut. Namun, Scott langsung diserang dengan palu dan kameranya terjatuh. Kali ini hanya tersisa seorang Angela sendiri. Ya kalau gue jadi dia sih, pasra aja udah. Angela yang bingung dan tidak bisa melihat apa-apa pun mencoba mengambil kamera dan melihat menggunakan night vision dari kamera. Dan ia pun melihat tubuh Scott sedang dimakan oleh sosok aneh tersebut. Sosok itu pun sadar dan langsung menyerang Angela. Kameranya pun terjatuh lagi. Dan Angela berusaha mengambil kamera itu. Namun tiba-tiba, kaki Angela ditarik dari belakang dan film pun berakhir. Keren sih filmnya. Apalagi diambil dengan kamera si Scott. Seolah-olah gue merasakan juga apa yang terjadi pas nonton film ini. Jujur aja, pasti kalian bingung kan siapa sosok aneh tersebut. Dan kenapa dia tiba-tiba muncul. Gue pun awalnya bingung. Dan gue pun mengira bahwa si Angela dan Scott bakal selamat karena mereka berada di loteng itu dan ruangan itu posisinya terkunci. Tapi gue sadar satu hal. Saat Billy dan Jack melakukan absensi di ruangan produksi kain bersama para penghuni, si Billy bertanya, siapa yang menempati ruangan loteng? Dan si kakek pelapor pun menjawab, bahwa loteng tersebut disewa oleh seorang pria yang berasal dari Boston. Dan sudah berbulan-bulan ini kakek tidak melihat si pria tersebut. Dari sinilah gue bisa menyimpulkan, bahwa sosok aneh tersebut adalah pria dari Boston itu. Pria dari Boston itu melakukan eksperimen dengan membuat virus sebagai senjata rahasia dan dilakukan di ruangan loteng tersebut. Dan kalau kita kembali di scene pertengahan film yang dimana Scott melihat seekor tikus yang berlari ke arahnya, lalu diinjek dan kejadian itu terjadi di kamar nenek yang menonton siaran semut. Bisa dibilang tikus itu juga merupakan tikus yang sama yang berada di dalam kandang ruangan loteng si pria Boston. Dengan kata lain, salah satu tikus dari ruangan tersebut berhasil lolos dan berkeliaran ke seluruh ruangan apartemen. Dan menyebarkan virus ke anjingnya si Brianna yang bernama Max. Dan menularkan virusnya ke Brianna. Dari situ juga lah virus rabies ini mulai menular ke nenek Espinoza. Karena di scene awal tadi, kita juga melihat seekor anjing yang berlari keluar dari kamar nenek Espinoza. Dan sudah dipastikan anjingnya nenek Espinoza juga sakit seperti Max. Dan pasti kalian juga bertanya, kenapa para polisi tidak membiarkan mereka keluar? Jawabannya adalah, dikarenakan pada saat itu penyakit rabies pada manusia adalah penyakit yang langka. Dan tidak ada obatnya. Sehingga pemerintah Los Angeles pun berpikir, daripada mereka keluar dan menambah masalah dengan menularkan virusnya ke masyarakat, mendingan langsung aja di karantina apartemen tersebut. Yang gue bingung cuma satu sih, posisi ayahnya si Brianna yang membawa Max itu ada di mana? Soalnya bener-bener gak kelihatan dari awal film. Kalaupun ayahnya masih di luar, sama aja bohong lah ya. Karena pastinya sudah tertular juga oleh si Max. Dan ayahnya pergi ke dokter hewan dengan kata lain menyebarkan virus ke masyarakat luas. Sesuai dengan namanya, film ini bener-bener menunjukkan arti karantina yang sesungguhnya sih. Dan sampai disini aja mungkin videonya, gue nanti cabut, dadah guys!